Saya ingat sih kalau nggak salah 1,5-2 bulan saya udah berani udah ngambil kerjaan lagi, sebenernya gitu. Tapi sebetulnya pasti yang misalnya ke dampak-dampak skriptu kayak gimana gitu? Pasti, karena pada saat waktu itu kan secara motorik tuh tidak berfungsi lah gitu kan. Cuman begitu saya masuk rumah sakit, lewat 2-3 hari atau 4 hari, 2-3 hari lah, dibawalah ke pengubatan itu, tiba-tiba pas di pengubatan itu tiba-tiba ada progres. Progres itu dalam arti motorik tiba-tiba berfungsi lah, walaupun belum maksimal gitu. Tapi ada progres, disitulah saya pikir, wah masih ada harapan, yaudah bismillah gitu. Mas Yirgi sempat kamer katanya, Mas Yirgi sampai bikin kayak semacam surat wasiat gitu. Itu gimana Mas Yirgi? Itu menariknya itu? Nah itu spontan aja, karena kan pertama kan saya kepala rumah tangga, terus dia gitu dapat ujian kayak begitu, siapapun sih begitu. Karena mikir, wah ini kayaknya udah gak ada harapan lah kayak gitu. Karena ya ngeliat penyakitnya gitu kan. Ternyata ya gak boleh juga kita kayak gitu, ngeduluin yang di atas lah gitu loh. Berfikirnya cuma berfikir doang, tapi tidak, apa namanya, saya gak kejadian. Cuma berfikir aja waktu itu, wah gue harus, ya berfikir cepat, berfikir cepat. Intinya, nih kalau begini, what next, what next. Saya tuh selalu berfikir kalau misalnya ada sesuatu kejadian, berfikir solusi kan. Dibandingkan emosi, apa, emosional gitu. Jadi harus berfikir solusi. Waktu itu kan posisi saya kan, ya Alham Tua, Bapak, justru gitu. Memang sebagai kepala rumah tangga yang memang menopang anak istri kayak gitu-gitu. Berfikir langsung kayak gitu. Alhamdulillah, saatnya dilakukan akhirnya. Alhamdulillah. Tapi itu harus loh, kita gak tau kapan kita dipanggil. Bener gak? Ya kan, kita laki-laki gitu. Ya sebenarnya gak hanya laki-laki perempuan juga sama kan. Orang tua lah kalau kita punya orang tua. Karena kan kalau misalnya kita bikin wasiat itu, untuk anak-anak lah sebenernya. Yang ditinggalin, bukan yang buat anak-anak. Buat yang ditinggalin, biar tidak ada sengket. Tapi sepertinya ada nazar gak sih? Dari masih lagi kalau ketika artinya sembuh, mau melakukan apa gitu atau? Gak ada sih. Gak mau yang terlalu gimana-gimana. Bapaknya melakukan apa yang dikasih sama Allah aja gitu. Dengan niat yang supaya diberkah dan diridoi. Saat ini gimana kondisinya? Udah artinya aktivitas normal aja? Ya, Mas. Alhamdulillah. Sebenarnya udah dari dua tahun yang lalu. Saya udah banyak. MC udah, terus gitu syuting udah. Alhamdulillah sih, Alhamdulillah. Masih konsumsi obat gitu? Pokoknya kalau konsumsi obat itu memang harus. Karena kalau untuk saya, udah harus makan obat itu gak boleh putus. Sampai seumur hidup? Seumur hidup. Itu siapapun begitu sih. Sebenarnya gitu. Itu untuk menetralisir tensi. Menjaga pola makan gak? Atau pola pantangan-pantangan? Pantangan-pantangan adalah sama kita umurnya. Sama lah. Siapa aja sebenarnya kalau di umur terlalu. Gak hanya yang udah berumur. Tapi maksudnya yang teman-teman yang masih muda kan sekarang udah banyak hidup sehat dan lain sebagainya. Karena mereka udah aware dan juga sadar gitu. Sebenarnya kita harus hargain itu. Cuman kadang-kadang kan kita suka sotoy aja gitu ya. So asik. Iya kan? Maksudnya syuting geber terus. Ngari duit. Gila-gilaan. Walaupun tujuannya untuk anak istri lah. Mas.